Intro Sekali lagi kami mengulang kalau Anda baru bergabung dengan kami di Talk to Line News dari 269 daerah yang nantinya tanggal 9 Desember akan dilakukan pemilihan kepala daerah yang baru ada 12 daerah yang calonnya masih kurang dari kuota minimal yang harusnya 2 pasang masih 1 pasang kemudian ada 1 daerah yang sama sekali belum ada yang mengajukan pasangan sama sekali yaitu di Bolang-Mongondo Timur nah tadi kita sudah diskusi dengan Mas Hanta, dengan Mas Arief tapi terutama sekarang berpikir soal calon tunggal versus calon boneka maksudnya boneka adalah calonnya diada-adain karena mesti ada sehingga calon itu entah dibujukin dibujukinnya mau persuasifnya omongan, mau pakai bayaran, apapun bentuknya pokoknya judulnya boneka kita ke pilihan yang terakhir Pak Soni sebagai dirjen, kalau ternyata nggak ada petarung yang mau melawan si calon yang masih satu ini pilihan apa yang sudah dipikirkan oleh pemerintah? baik Mbak Tina, jadi prinsipnya kita itu harus memiliki opsi-opsi itu sudah kita pikirkan pemerintah tapi jangan lupa dari strategi 3-3-3, yang tadi oleh KPU yang 3-3, sekarang baru masuk 3-2, besok baru masuk 3-3, yaitu pendaftaran kita dari pengamatan, pemantauan kementerian dalam negeri khususnya, di itu dia juga memantau harapan kita angka itu terus turun dan ternyata calon tunggal itu mungkin tidak akan makin banyak justru akan sebaliknya ya, akan makin menurun karena di beberapa daerah yang diperkirakan calon tunggal itu sebenarnya punya calon, punya calon cuma bagian dari strategi partai kemudian untuk ah nanti dulu satu, yang kedua ada sedikit yang kurang-kurang dari persyaratan, kurang stable dan seterusnya ada yang telat daftar dan seterusnya, kita masih optimis, 3 hari ke depan itu jumlahnya akan berkurang namun demikian, andai kata memang terpaksanya terjadi, kurang dan ada calon tunggal, kita punya opsi-opsi opsi pertama adalah opsi status quo, itu sebagaimana normatif yang ditetapkan dalam PKPU nomor 12, tahun 2015 ya kita mundur kan, kalau kurang dari 2 calon, diuntur 2017, saya ikut, saya kira itu status quo posisinya ya yang kedua kita harus juga punya pilihan, ini yang sebenarnya kita tidak sekitar wacana kita belum, tapi sebagai opsi bolehlah wacana tadi Mas Santa Yuda menyampaikan perbu-perbu tadi kita juga sedang siapkan untuk kemungkinan-kemungkinan itu memberikan legitimasi terhadap calon tunggal karena tidak adil kalau orang calon terbaik di sebuah daerah ya kemudian pada dasarnya karena tidak ada lawan, dia harus menunggu 2017 pertanyaannya siapa yang bisa menyamin 2017, misalnya seperti Risma, akan ada calon lawan lagi kalau tidak lagi bagaimana? yang kedua, PLT selama 2,5 tahun itu efek terhadap pelayanan publik sangat besar saya kira antisipasi interpiasi tetap dilakukan apapun yang akan terjadi, kita akan potret dulu permasalahan ini dengan optimis lah ada dua orang yang bertambah, Mas Ferry dari Perindu WG Sekjen Bidang Politik dan Mas Arya Bima kenapa kami undang PDI Perjuangan? karena dari 12 daerah yang calon tunggal, 7 diantaranya adalah yang calonnya sama satu orang, sama satu pasang yaitu yang diusung oleh PDI Perjuangan Mas Arya Bima, ini diartikan PDI merasa di satu sisi oke lah, ini tidak bisa bertarung tapi di sisi lain ini kan menunjukkan bahwa, oh ternyata yang lain tidak berani melawan calonnya PDI Perjuangan apa yang dimaknai sama teman-teman PDI Perjuangan? ya karena calonnya terlalu kuat kuatnya kenapa? ya karena keberhasilan seorang kepala daerah ya selama 5 tahun yang sebelumnya terlihat bahwa kinerja mewujudkan kehendak rakyat yang seperti diamangatkan di dalam berkada sebelumnya itu mewujud dan ini satu pihak membanggakan, tapi di satu pihak kita juga ingin melihat sejauh mana tujuan kita apa sih kan itu tujuan kita kan ingin memilih kepala daerah ingin menunjuk kepala daerah tujuan kita kan bukan pemilihan pemilihan ini kan hanya prosedur, cara kita untuk bagaimana supaya kita mendapatkan kepala daerah jangan sampai prosedur atau cara ini justru substansinya itu tidak tidak mewujud hanya gara-gara cara jadi demokrasi itu kan sebenarnya kita ingin melibatkan rakyat di dalam proses mencapai kesejahteraan lewat proses pemilihan jadi proses pemilihan tujuan kita kan punya kepala daerah lewat proses pemilihan kenapa proses pemilihan ini akhirnya bisa menghambat dari substansi untuk tercapainya mewujudkan kepala daerah di dalam proses berkada jadi menurut saya tadi opsi-opsi sudah benar diberi waktu dulu kita percaya kita positive thinking dulu bahwa ini masih di dalam kerangka melihat peluang dan ancaman untuk menempatkan kandidat di dalam proses perikada yang waktu perpanjangan nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 persis sama misalnya dipacitan demokrat mendapatkan calon yang kuat sehingga sewaktu PDI perjuangan bersama kalau tidak salah P3 kita ikut mencalonkan walaupun kita tahu calon dari demokrat dipacitan ini kuat kita melihat bahwa tujuan kita tidak hanya mendapatkan kekuasaan tapi bagaimana proses schooling politik dan demokrasi ini harus kita laksanakan ya kita harus mencalonkan tapi tiba-tiba ditinggal sama salah satu partai politik sehingga jumlahnya kita tidak mencukupi tapi dalam proses perpanjangan ini kita masih mencari teman supaya PDI perjuangan walaupun katanya survei itu kalah dipacitan tapi demi proses demokrasi demi proses membangun kesadaran kita berdemokrasi dan pendidikan politik rakyat kita tetap berusaha untuk maju dalam waktu perpanjangan nanti begitu juga kita harapkan di daerah-daerah yang kita sendirian mas Arya Bima kan kemudian judul kita ini calon tunggal versus calon boneka katakanlah kemudian ada calon yang beneran maju sungguh-sungguh tapi kalau enggak di menit-menit terakhir apa yang akan teman-teman APD perjuangan lakukan kan yang kita khawatir atau yang orang lain malah tunggu adalah asik nih saya nunggu nih saya nunggu jadiin boneka saya dikasih apa sama orang yang mau jadiin saya boneka ya kemarin debatable ya mahar tuh ya masuk akal enggak nih para pengamat seperti Pak Antayuda misalnya akhirnya kita harus memenuhi prasarat demokrasi supaya ada calon yang memang namanya pemilihan kan harus ada yang dipilih kalau satu kan enggak ada yang dipilih memang opsi terakhir memang perpu untuk menetapkan itu menjadi sesuatu yang realistis daripada mengorbankan kepentingan rakyat kalau harus PLT 2 tahun APBD apakah bisa disahkan oleh PLT kan enggak mungkin taknya dikorbankan nah kemudian kalau itu ada calon boneka sejauh mana boneka itu juga memenuhi prasarat-prasarat dalam kita berdemokrasi ini yang harus kita bicarakan sebagai suatu proses konsolidasi politik antara calon boneka dengan mengusahakan calon tunggal untuk tidak terjadi pemilihan sama-sama rekayasa paham kan nah mana yang menjadi kalau misalnya ini ya sudah lah you mencalon kan maharnya nanti kepala dinas itu memenuhi prasarat etika kita berdemokrasi enggak gitu ini kan sesuatu yang harus dibicarakan daripada terjadi kebuntuan misalnya ini tentu antara tapi secara pragmatis itu dibikiran sama PDIP ya misalnya calon boneka tapi yajinya adalah jadi kepala dinas gitu ya yang semacam ini juga mungkin terjadi di bawah ya namanya juga kita berpolitik ya tapi kita ingin tetap melihat hal yang paling substansif yaitu bagaimana proses ini jangan sampai menghilangkan bagaimana akan terwujud kepala daerah yang mempunyai tingkat legitimasi elektabilitas dan tingkat keseriusan dalam pengabdian pada masyarakat mereka itu ini ini yang saya kira menjadi bahan pembicaraan kalau itu tidak memenuhi syarat ya saya kira bumbung kosong itu menjadi sesuatu yang masuk akal dan realistis itu kita lakukan ya kita teman-teman dari beberapa teman-teman kita sedang mengkaji bagaimana ada beberapa teman-teman yang maju di pilkada kita lagi lihat celah hukum untuk kita lakukan uji materi mungkin langkah-langkahnya terhadap undang-undangnya bahwa kalau memang dia memang calon terbaik itu ya memang harus tapi kan prosesnya lama mas uji materi ya tentu ini kita sedang bedah tentu bagaimana proses tapi arahnya ke sana mungkin kita akan mencoba mengajukan uji materi terhadap pasal itu toh juga kalau saya dari partai saya memang beberapa teman-teman diusung oleh partai lain tapi kan kita melihat ke depannya memang permasalahan dari pencalonan harus dua orang ini menjadi suatu masalah besar buat kita tentunya dan saya menganggap kalau calon boneka itu cuma sebagai penyelundupan hukum ada penyelundupan hukum ada penyelundupan hukum penyelundupan meskipun sebetulnya kata mas Hanta tadi kan sebetulnya legal-legal aja iya tapi bagi kita sih kita ngelihat kalau memang contoh kayak Surabaya ya memang beliau adalah calon terbaik kenapa mesti harus menunggu dua tahun lagi dan harus menunggu ya silakan aja dibuat nanti suatu aturan dan tentu nanti KPU akan atur bagaimana supaya ini bisa di lantik saja mungkin atau ditetapkan ditetapkan saja karena kan kondisi ini sekali lagi teman-teman DPR berdasarkan undang-undang kelihatannya gak kepikir ya bahwa ada kepala daerah yang begitu dicintai yang begitu memenuhi kehendak rakyat jadinya buat kepala daerah begini kok paradoks ya saya kerja buat rakyat maksimal pos mo saya mau nyalon lagi lah gak ada ruang yang mau nyalon dan saya akhirnya malah gak bisa mengambil lagi sama rakyat gitu kan karena kan jadinya pilkada ini kayak lelang-lelangan harus ada pembandingnya dulu gitu ini kan bukan bukan lelang barang gitu loh nah ini teman-teman di DPR gimana Mas Aradima waktu itu berarti kalau bahasa siapa yang selalu pakai bahasa ini dulu ya Mas Prio kayaknya suasana kebatinan ini suasana kebatinan waktu merumuskan undang-undang ini ini kelihatannya sama sekali gak berpikir ya bahwa mungkin loh ada daerah yang ah gak mau ada yang melawan Kota Hana silahkan lanjut ya buktinya tidak ada aturan itu berarti ya ketika gak kepikiran apakah ini akses atau produk kalau produk waktu itu mungkin berarti gak kepikir sehingga kelihatannya sekedar akses tapi kalau akses faktanya ada dan itu substansi demokrasinya memenuhi syarat tetap harus dilakukan bagaimana calon tunggal ini jangan sampai kemudian mengabekan daripada legitimasi yang sudah didapat oleh kandidat dengan kaya itu sendiri Mas Arief sebagai penyelenggara ini kan semua orang rasanya banyak tertuju ke KPU gitu ya padahal kan KPU ya melaksanakan saja secara teknis sampai sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangannya meskipun membuat turunan dalam peraturan KPU tadi saya tertarik dengan apa yang Mas Santa bilang 83 daerah cuma 2 calon dan sangat mungkin di beberapa daerah itu gugur 1 calon bisa-bisa malah dua-duanya gugur berarti kan menambah panjang kemungkinan tertunda ini apabila keada itu akan dianticipasi seperti apa sama KPU? itu mungkin terjadi tapi sangat kecil kemungkinannya terjadi jadi pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU dan kemudian dia sudah diterima pendaftarannya itu berarti syarat pencalonannya sudah terpenuhi kemudian syarat calonnya itu hanya persoalan administratif yang mungkin belum terpenuhi misalnya begini harus mengumpulkan berkas-berkas itu rangkap 3 ternyata baru rangkap 2 nah maka kurang 1 nah hasil verifikasi kemudian kita tuangkan dalam berita acara mereka diminta melengkapi ijasa misalnya belum dilegalisir maka kita minta untuk dilengkapi dilegalisir jadi kami mengingatkan kepada pasangan calon yang sudah mendaftar ini kalau memang ada berkas-berkas yang harus diperbaiki dilengkapi harus serius memperbaiki supaya nanti kesimpulannya dinyatakan tapi nanti kalau ada yang nakal-nakal lagi misalnya motif-motif tertentu gitu ya wah kita kan kurang nih eh gak usah dilengkapi deh sehingga tidak munisarat ya kita gak tau karena itu kan bukan ranah kita gitu loh tapi KPU sangat berharap ya kalau memang hasil verifikasi ini kemudian menunjukkan ada berkas-berkas yang kurang harus dilengkapi ini sebetulnya hanya persoalan administratif saja nah itu mohon dipenuhi strategi politik dibaliknya itu bukan urusan KPU bukan urusan KPU kita akan lanjutkan selanjutnya saat lagi kita akan bersama dan tetap selanjutnya ke urusan KPU soal itu ya